selamat datang kembali di video adresa peralatan dan minivalbidrive sebenarnya ada lagi satu cuma itu isinya adalah minivalbidrive semua bukan untuk peralatan so yuk kita intip isi dari minivalbidrive box punya saya nah kita mulai dari sini isinya apa kumpulan gearbox ini dari sloop ini dari merek Imek kalau ini merek Bertoindo ini juga dari Bertoindo kalau ini dari HJH ada baling-baling baling-balingnya itu gak tau nih buat kipas apa gimana yang jelas sama semua yang berhubungan dengan plastik itu disini ya part-part plastik tapi sebagian ada yang pecah jual griburnya ini saya sebenarnya gak suka saya model penjepit dinamo kayak gini gak suka sih lebih suka yang seperti ini penjepitnya yang ada di resturback ini FMA atau yang seperti kepada VHS oke selanjutnya sebelahnya adalah ban kumpulan ban velg dan ban busa itu aja sih ya sebagian dari koke sebagian KW bagi syarap untuk yang mau yang ini nah ada kotak baterai ini bertuliskan gilatamnya disini juga baterai tapi tak pisah semuanya masih bisa dipakai baterai ini tuh alkaline kbc biasa ini belum baru dipakai sebentar ya itu kotak baterai oh iya dibawahnya nih ada dinamo logo bintang-bintang dulu saya pernah ngerengek nih beli dinamo ya ada logo bintang-bintangnya tapi sekarang lagi ada beli ini logo Tamiya ini mintang-mintang kalau ini Mitsubishi kalau ini Toyota ini KW semua ya yang asli itu gak kayak gini yang ada stiker Tamiya nya seperti ini contoh nah ini contoh aja nih contoh dinamo bawaan Tamiya Mabuchi dia ini kumpulan-kumpulan dinamo ini sebenarnya tidak semua dari Tamiya ya sebagian besar itu dari RC dan mainan-mainan anak kecil lainnya ini saya ganti brusenya tapi semua bisa semuanya bisa berjalan dan bisa dipakai ini dinamo apa lagi nih oh iya ini juga perkumpulan jadi ada totalnya tuh ada 12 di bawah ada 12 13 19 19 19 19 21 ya sebenarnya ada lebih dari 26 26 unit dinamo yang saya simen tapi masih bisa dipakai nah dibawahnya ada baterai lagi baterai lagi itu untuk cadangan ya ada banyak sebenarnya baterai nya ada banyak sebenarnya ini ada baterai lagi tuh masih banyak banget baterai nya kalau baterai casanya ada 8 disini yang disini ada 2 baterai biasanya lebih banyak daripada baterai yang itu nah ini juga ada baterai AC disini tapi saya taruh disini karena untuk disimpen aja sih ada baterai PPL juga tuh baterai PPL ini ada lagi nih bagian sini ini ada tools tools dan apa yang berhubungan dengan besi itu ada semua disini ya disini saya ada obeng obeng lagi obengnya ada banyak sebagian itu dari sebagian itu dari ya perangkat timnya nya itu ya dari Bertoindo dari IMEG eh IMEG gak dapet obeng Bertoindo dapet obeng nah tuh ada craft tool nih ini craft tool semua propeller juga propeller nya ada banyak disini udah ke campur campur jadi aduh udah gak tau dah kalau ini obeng dari WPL ada obeng lagi nih ada 2 nih 3 3 3 tuh 2 3 ada banyak obeng terus ada pemutar lock nut ini terus ada kuncinya nih dapet kunci juga ada 2 lah kuncinya loh yang satu lagi itu adalah bawaan dari Gokei ini bawaan dari bawaan dari si Gokei yang ini nih agak berkara sedikit tapi masih bisa dipakai lah untuk semua disini untuk baterai nya saya disini ada produk merk Alkaline bukan Alkaline sih produk Alkaline produk nikel metal hydrid NIMH kalau ini NICD beda sekarang kesini tadi yang sudah saya bahas baterai ada ban oh di masyarakatnya ada tiang tiang flyover juga ada grease grease nya jadi dibedain nih grease grease yang KW itu justru ada merk nya kalau ini gak ada nih yang asli nih grease nya asli di tamenya tuh tidak memiliki logo tidak ada logo-logoan gak macem-macem ada banyak tuh oh iya berikutnya yang disini ini adalah kumpulan gearbox eh bukan gearbox sih ini bukan gearbox namanya nih ini namanya gear 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 saja gak ada box nya ini beberapa dari Corona gear ini dari beberapa merk yang saya punya gokey dapat banyak ada dua pilihan kalau ini dari gokey mantap 40 ribu juga banyak nah disini adalah tempat akar roller dan baut disini berhubungan bersih lagi tapi disini lebih fokus untuk penyimpan akar bumper dan roller ini baring-baring kenapa disini jadi total untuk membeli alatnya aja ini udah hampir 300 ribu cukup mahal cukup mahal hampir 300 ribu membeli peralatan aja masih tabat-tabaterainya dan yang asli yang didamai asli itu ada di reservoir sini aja oh iya bagian bawahnya ya ada apa aja sih empat unit mini polygraph tapi bukan yang asli ada cuma ada satu ini disini yaitu adalah cyclone magnum ya cyclone magnum ini yang asli tuh magnum kalau yang ini rising trigger dari gokei tapi banyak saya pakai yang dari pertoindo yang mirip sama aslinya sih tapi gak tahu udah apakah asli itu enggak ini juga kwe avante mk2 tapi udah ma ya dia mesin tengah tapi yang kebut bintang juga nih kalau ini aldi dia produk bukan bukan dari taminya tapi modalnya bagi sendiri nah tuh aja sih ini sih berserentalan semua nih kecuali yang itu si avante mk2 cuma itu doang sih ya nanti buka tubuk-tubuk lagi tahun 2024 mungkin ya misalnya lu sih kalau lu masih inget pokoknya kayak gitu aja nanti ini mau saya simpen lagi ya baterainya nunggu kotak baterai untuk disimpen jadi dia baterai tuh gak bisa disimpen sembarangan kalau gak mau karatan di tahun 2024 bye sampai jumpa